Intro Sebanyak 237 kendaraan operasional yang dipersiapkan untuk mengangkut kontingen Asian Games menjalani uji kelayakan di kantor pengujian kendaraan bermotor Pulau Gadong, Jakarta Timur Selasa Siang. Satu persatu, kendaraan operasional Asian Games menjalani pemeriksaan emisi, rem, lampu, dan kelengkapan lainnya di pengujian kendaraan bermotor Pulau Gadong, Jakarta Timur Selasa Siang. Sebanyak 235 dari 237 kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut kontingen Asian Games 2018 dinyatakan telah lulus uji. Dua kendaraan lainnya harus diperbaiki karena belum memenuhi syarat. Kendaraan operasional Asian Games yang telah lulus uji kelayakan dipasangi stiker tanda lulus uji KIR. Sementara kendaraan yang belum lulus uji akan diperbaiki dan mengikuti uji KIR kembali. Kami dari UPI PKP, Mujian Kendaraan Motor, diperintahkan untuk melaksanakan ramcek kegiatan pemeriksaan untuk kendaraan-kendaraan SEA Games dari total 1.508 yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Selasa ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 237 kendaraan dan yang dinyatakan layak lolos 235 untuk... Menjelang Asian Games 2018, pembangunan Light Rapid Transit LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Philodrome hampir rampung. Pertengahan bulan ini sudah 90 persen pengerjaan pada rute utama. Namun pengerjaan depo utama masih butuh penyelesaian 20 persen lagi dan diperkirakan selesai Maret 2019. Area pengerjaan stasiun LRT di depan pusat perbelanjaan Kelapa Gading sedang dikebut agar bisa beroperasi saat Asian Games 2018. Pekerjaan utama yang saat ini dikerjakan adalah proses tahap akhir yang sesuai dengan skema pembangunan. Ada pun depo utama masih dalam tahap pengerjaan sehingga tidak bisa beroperasi saat Asian Games mendatang. Namun ada depo sementara yang akan digunakan saat LRT mulai beroperasi 18 Agustus mendatang. Untuk di Asian Games kami sudah melakukan studi Pak bahwa kita akan melakukan minimum operasional. Di minimum operasional itu ditargetkan di 18 Agustus untuk pengoperasian sudah sampai 100 persen Pak. Untuk di jalur dan stasiunnya Pak. Untuk di depo saat ini memang belum selesai karena di situ ada konsep TOD Pak. Konsep TOD ini memerlukan pemikiran dan pekerjaan yang lebih matang sehingga untuk di Asian Games deponya belum bisa digunakan Pak. Namun kami telah melakukan percepatan yaitu kami membuat mini depo Pak. Mini depo bisa dilihat di depan Mall Kelapa Gading. Ini untuk perawatan light maintenance atau perawatan ringan dan stabling kereta bisa dilakukan di mini depo ini. Demikian CNN Indonesia Update kali ini. Program CNN Indonesia Farm News akan kembali selajar berikut ini. Terima kasih telah menonton!